Oh maju dede Maju aja Ayo Ayo A refnya Oke manggar next Menunggu Keinginan untuk bercinta Kira-kira Kira-kira Tuhan selalu datang Menyiksa Eh Kudia berkaca Kenapa Kenapa kamu Kenapa sayang Kenapa 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 Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Doa pada yang ku kusar Jangan lupa saksikan Pesan devenir jodoh Masya Allah Alhamdulillah Syukruan pak ustad Khabil tu nikah Tempuga Tidak tahu Kalau pelun-sel Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Paket ASEAN Guys, Rajasya yang kalian tau lagi booming banget nih, Alhamdulillah Nah bagi kalian yang pengen bermitra bisnis bareng aku, join ke kemitraan, langsung aja Setup Masa yakin gimana waktu itu? Yakinnya ya Dede sih yakin pada saat Dede bener-bener yaudah, Dede lagi gak mikirin untuk pasangan gitu Terus ya mungkin Allah tau apa yang Dede butuhkan gitu Jadi begitu ketemu dengan kakak, ya sesuai sama apa namanya? Jalur Sama jalannya sama alurnya gitu loh, tiba-tiba yaudah kakak ngajakin serius, yudah yakin aja Dede insya Allah gitu Ya Pak Nebaknya gimana sih waktu itu seriusnya? Apa? Awww Udah ngajakin serius Serius Keceplosan Apa? Mana saya yakin gimana? Mana? 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 Tadi kirain kakak ngantum kesana? Tadi kirain kakak ngantum kesana? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terupdate, terpercaya dan terpopuler Seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan kembali Jangan lupa, like, subscribe, komen dan share video ini sebanyak-banyaknya Dan aktifkan pula tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi terkait hubungan Lesti dan Rizky Bilar Selamat menyaksikan, tiga kebiasaan Lesti Kejora di masa kecil yang tidak banyak diketahui publik Hampir segala aspek kehidupan selebriti selalu menarik diulik Tak terkecuali tentang masa kecil atau masa di mana mereka masih anak-anak Lebih-lebih nih, jika terdapat kisah yang rupanya tak banyak diketahui oleh publik Dalam sebuah kesempatan, penyanyi Arman Maulana memundang Lesti Kejora untuk menjadi bintang tamu dalam vlognya Pada momen tersebut, vokalis grup band Gigi itu memulik masa kecil Lesti dengan cukup mendalam Kali ini bintang tamunya adalah dari ajang pencarian bakat Langsung aja kita panggilkan Lesti, saudara-saudara Nah jadi saya mau mewawancarai kamu mengenai kamu waktu kecil, ucap Arman kepada Lesti Dari situ, terkuaklah bahwa ternyata Lesti kerap membuat sang ayah jengkel karena ulah-ulahnya Dilansir Brilio.net dari channel Youtube Arman Maulana Senin tanggal 29 Maret tahun 2021 Berikut sejumlah kebiasaan Lesti Kejora di masa kecil yang tak banyak diketahui orang Apa saja ya 1. Mencuri jambu Dalam penuturannya kepada Arman Maulana, Lesti mengaku bahwa ia sering mencuri buah jambu batu Kebiasaan tersebut terjadi saat ia masih berusia 3-4 tahun Dulu tomboy, teterengkelan telanjang, weh naik Naik tuh ke pohon jambu, ia yang ada putih-putihnya sedikit saja tuh udah dede ambil saking sukanya, kata Lesti 2. Hanya memakai anduk Lebih jauh, Lesti juga mengatakan bahwa dirinya kerap hanya menggunakan handuk tanpa mengenakan baju Ia jadi telanjang, si anduk teh diapa, kayak sarung, jelas Lesti 3. Gemar memanjat pohon Kebiasaan lain Lesti di masa kecil ialah memanjat pohon Namun lucunya, Lesti tak pernah bisa untuk turun dari pohon Alhasil, ayah dari pedangdut kelahiran 1999 itu pun kerap jengkel dengan sang anak Jadi, mereka juga sayang sama kita tuh, karena apa adanya kita Dan bukan karena sesuatu yang dibuat-buat, sambungnya Bagi Lesti, salah satu hal yang membuat hubungan mereka terjalin baik Karena baik dirinya maupun Risky Bilar, terbentuknya saling mengerti satu sama lain Mereka mengerti harus berbuat apa, dalam kondisi tertentu Kita sudah saling ngerti aja Misalnya, kalau kondisi kakak lagi begini nih, yaudah Berarti dede gak boleh ganggu, gitu Begitu juga sebaliknya Tutur Lesti, dikutip dari Liputan 6.com, tanggal 29 Maret 2021 Penampilan Lesti kejora pakai gaun 9,5 rupiah juta banjir pujian, makin anggun Sejak namanya tersohor sebagai pedangdut pendatang baru Penampilan Lesti berubah dari gadis biasa saja menjadi sosok artis yang selalu tampil cantik Hal ini tak lepas dari pilihan busana serta kemampuan tim pendukung Yang membuat Lesti senantiasa terlihat lebih cantik Penampilan cantik juga diperliharkan saat Lesti mengenakan busana gaun panjang Berwarna krem kecoklatan dengan luaran kardigan garis-garis Gaun sekarset ini digunakan Lesti bersamaan dengan hijab warna yang senada dengan gaunnya Busana tersebut diketahui rancangan dari desainer Ayu Dia Andari Seorang fashion mode dan kultur untuk busana muslim Gaun yang memiliki renda di bagian ditambah nuansa sekar memberikan kesan elegan dan menakjubkan saat dikenakan Lesti Akun fashion yang khusus membahas gaun-gaun Lesti Lesti, fashion, dibanderol seharga 9,5 juta rupiah Gaya Lesti dengan busana harga jutaan saat tampil di satu acara TV Membuat netizen terpana dengan penampilan kekasih Rizky Bilar tersebut Berikut sebagian komentar netizen Aku suka banget dede pake baju ini Komentar akun Novi A959 di kolom komentar akun tersebut Savitri garis bawah 27 menimpali dengan berkomentar Aku paling suka liat dede pake baju ini Bagus banget dipakai sama dede Lesti Wow wow Calon istri Sultan Bintaro Kerin model bajunya Putri Cinderella Tulis Mintarsi 596